Di saat ribuan rakyat yang menghadapi banjir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini membuka munas Gapensi di Bali. Usai dari Bali, Presiden akan bertolak ke Sumatera Utara untuk mengunjungi para pengungsi Gunung Sinabung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono hari ini membuka Musyawarah Nasional ke-13 Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi di Bali. Tampak hadir juga Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Sekretaris Negara Sudi Silalahi ikut mendampingi Presiden. Munas Gapensi ke-13 ini digelar bersamaan dengan perayaan hari ulang tahun Gapensi yang ke-55. Menanggapi adanya kritikan bahwa pemerintah terkesan lambat dalam menangani bencana letusan Gunung Sinabung dan banjir di beberapa wilayah, Jurubicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menegaskan bahwa Presiden terus memantau dan berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan bencana. Jadi kalau dikatakan bahwa Presiden terlambat, saya kira tidak seperti itu ya. Karena sistem bekerja, Presiden telah memerintahkan langsung dengan Kokesera dan jajarannya untuk melakukan penanganan yang tepat terhadap bencana Gunung Sinabung. Usai menghadiri Munas Gapensi, Presiden SBY dijadwalkan akan bertolak ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara untuk mengunjungi pengungsi Gunung Sinabung. Selanjutnya rangkaian perjalanan SBY ditutup dengan pembekalan kadar Partai Demokrat di Medan. Dari Dempasar Bali, Ida Bagus Mademahendra, TV One mengabarkan.